Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Crater Trading. Pada video kali ini saya akan menganalisa 3 saham. Untuk saham yang pertama yaitu Calwe Farma, lalu yang kedua PGAS, dan yang ketiga DMMX. Nah untuk analisanya kita mulai dari Calwe Farma dulu. Nah untuk Calwe Farma boleh kita lihat disini, harga sudah breakout untuk resistan teralannya. Ini menjadi konfirmasi untuk Calwe Farma, bisa nanti melanjutkan naiknya. Akan tetapi untuk melanjutkan naiknya, untuk Calwe Farma harus bisa breakout lagi, resistan di harga Rp 1.460. Jika nanti resistan ini mampu di breakout, maka untuk Calwe Farma akan melanjutkan naiknya, sampai ke sini. Di harga Rp 1.495. Nah jika nanti resistan Rp 1.460 mampu di breakout, maka untuk Calwe Farma akan lanjut bergerak naik, sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk Calwe Farma bisa bergerak turun, sampai ke support di sini. di harga Rp 1.415. Nah jika nanti resistannya tidak mampu di breakout, maka untuk Calwe Farma bisa bergerak turun, sampai ke support di harga Rp 1.415. Nah untuk pergerakan next selanjutnya, harga harus mampu breakout lagi, resistan di harga Rp 1.495. Nah jika nanti resistan ini mampu di breakout, maka untuk Calwe Farma akan lanjut bergerak naik, bisa nanti sampai, pertama di sini, Rp 1.515. Lalu kedua di sini, Rp 1.535. Lalu ketiga di sini, Rp 1.550. Nah jika nanti resistan di harga Rp 1.495 mampu di breakout, maka untuk Calwe Farma akan lanjut bergerak naik, sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk Calwe Farma bisa bergerak turun, sampai ke sini. Akan tetapi secara harga yang sudah breakout untuk resistan teralannya, untuk Calwe Farma bisa nanti bergerak naik, sampai ke resistan di harga Rp 1.495. Nah boleh nanti menggambarkan, untuk Calwe Farma seperti ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu, perusahaan gas negara, atau dengan kode PGAS, di sini saya menggambarkan sebuah area supply, di harga Rp 1.535 sampai Rp 1.630. Nah kemungkinan nanti untuk PGAS, bisa bergerak turun dulu, atau nanti melanjutkan naiknya. Nah untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu, untuk area supply-nya di sini. Jika nanti mampu di breakout, maka untuk PGAS akan lanjut bergerak naik, sampai ke sini. Pertama ke sini, di harga Rp 1.700, lalu kedua ke sini, Rp 1.755, lalu ketiga di sini, Rp 1.810. Akan tetap jika nanti, tidak mampu di breakout, maka untuk PGAS bisa nanti bergerak turun, untuk koreksi nantinya, bisa sampai ke sini. Ke support di harga, Rp 1.415. Nah maka dari itu, boleh nanti menggambarkan, sebuah supply di sini, yang dimana nanti supply ini bisa menghambat, pergerakan naik dari, PGAS. Nah karena di sini masih dalam pergerakan naik, boleh kita lihat, masih candle bullish, kemungkinan nanti, untuk PGAS, bisa bergerak naik, lalu nanti konsolidasi, lalu bisa melanjutkan naiknya, atau nanti bergerak turun. Maka dari itu, boleh nanti memperhatikan, untuk pergerakan harga di area supply-nya. Jika nanti menendakan rejection, maka untuk PGAS akan bergerak turun, tetapi jika tidak, tunggu harga breakout dulu, untuk supply ini, maka harga akan melanjutkan bergerak naik, sampai ke targetnya di sini. Nah boleh nanti memperhatikan, untuk supply pada PGAS. Lalu untuk saham yang ketiga yaitu, digital media tamu maksima, atau dengan kode, DMMX. Di sini saya menggambarkan, dua buah trendline, yang dimana untuk support trendline-nya, sudah di breakdown oleh harga. Ini menjadi konfirmasi untuk DMMX, bisa nanti lanjut bergerak turun. Nah kemungkinan untuk DMMX, bisa nanti bergerak turun dulu, sampai ke support di sini. di harga, 2270. Nah kemungkinan nanti bergerak turun ke sini, ke supportnya, lalu bergerak naik untuk retest, lalu nanti melanjutkan turunnya. Nah untuk lanjut bergerak turun, harga harus breakdown dulu, untuk support di harga 2270. Jika nanti support ini bisa di breakdown, maka untuk DMMX akan bergerak turun. Kita tarik menggunakan Fibonacci, untuk mencari targetnya, bisa nanti bergerak turun sampai ke sini. Jika nanti supportnya di breakdown, maka untuk DMMX akan bergerak turun sampai sementar, 2020 sampai 2110. Akan tetapi jika nanti tidak di breakdown, atau belum di breakdown nantinya, maka untuk DMMX, bisa bergerak naik nantinya seperti yang tadi, sampai ke resistan teralannya. Nah untuk pergerakan naik, harga harus mampu breakout dulu, untuk resistan teralannya yang berwarna kuning ini. Jika nanti di breakout, maka untuk DMMX akan bergerak naik, sampai ke resistan di sini, yaitu di harga Rp 2.500. Jadi untuk pergerakan naik, harga harus mampu breakout dulu, untuk resistan teralannya. Akan tetapi secara di sini, harga yang sudah breakdown untuk support teralannya, maka untuk DMMX, akan lebih cenderung nanti untuk bergerak turun. Untuk pergerakan turunnya, biasanya akan seperti ini, bergerak turun ke supportnya, lalu bergerak naik untuk retest, lalu nanti bergerak turun, dan bisa nanti breakdown untuk support di sini. Dan bergerak turun nanti sampai ke target turunnya di sini. Nah, menurut saya untuk DMMX, akan seperti ini, akan lebih cenderung nanti, untuk bergerak turun sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti, resistan teralannya bisa di breakout, maka untuk DMMX, bisa dibergerak naik, sampai ke sini. Nah, Bonetti menggambarkan, untuk DMMX seperti ini. Nah, kira-kira begitu, analisa dari ketiga saham yang tadi, semoga analisanya bermanfaat, dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pemilihan pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.